Di Amerika sebaliknya, toilet paper harus di-flush ke dalam toilet Seluruh tubuh bergetar Selamat datang di Kamar mandinya Puri Viera Apa sih bikin video kok di kamar mandi? Apa istimewanya? Jangan salah, di kamar mandi pun banyak yang bisa kita pelajari Di Amerika, toilet pada umumnya disebut dengan restroom atau bathroom Ini adalah kedua istilah yang paling umum digunakan Kalau kamu lagi liburan di Amerika misalnya Dan kamu mau nanya ke seseorang, toiletnya dimana sih? Do you know where the restroom is? Do you know where the restroom is? Atau boleh juga, do you know where the bathroom is? Excuse me, do you know where the restroom is? Misi, toiletnya dimana ya? Dalam situasi formal juga bisa menggunakan istilah Ladies' Room untuk toilet wanita Atau Men's Room untuk toilet pria Would you excuse me? I need to use the ladies' room Ada juga istilah lavatory Ini istilah yang digunakan untuk toilet di pesawat ya Lavatory Tapi istilah lavatory ini gak dipakai untuk istilah toilet pada umumnya Nah sekarang kita mulai tour kamar mandinya Kamar mandi aku kurang lebih seperti ini Itu ada CB lagi ngantuk dia Jadi ini adalah master bathroom aku guys Aku ada dua sink disini Yang ini sinknya Ricky Yang itu sink aku Terus toiletnya ada di dalam sana Kita masuk kesini Baru disitu ada toilet Dan ada shower dan bathtub Nah sekarang aku lagi ada di dalam bathtub Atau bak mandi Yang belum ke dalam bathtub Nah kamar mandi aku ini Bathtubnya jadi satu dengan shower guys Ini namanya shower head Shower head Kepala shower Shower head ini ada yang bentuknya detachable Yang bisa diambil terus dipegang pakai tangan Itu namanya shower head yang detachable Tapi kalau yang punya aku ini Ini gak detachable Ini fixed Fixed Terus kalau ada shower head Pasti ada yang namanya shower handle Ini namanya shower handle Kemudian ini namanya bathtub spout Bathtub spout Yang mancurin air ya Bathtub spout Kemudian Nah disitu aku ada bar soap Bar soap Sabun batangan Bar soap Ini sabunnya Ricky Kalau aku lebih suka pakai liquid soap Atau sabun cair Liquid soap Liquid Cair ya Lalu aku ada shampoo Ada conditioner Kemudian aku ada gayung Alright I'm gonna put you guys over here Tadinya aku gak tau guys Bahasa Inggrisnya gayung Ternyata dia dijual di Amazon Dengan nama water scoop Water scoop Jadi basically bahasa Inggrisnya Water scoop Tapi ini gak umum ya di Amerika Cuma orang Indonesia aja Yang punya gayung Kemudian tipikal kamar mandi di Amerika Itu punya yang namanya squeegee guys Ini squeegee Squeegee Kenapa? Karena Kita punya glass door disini Glass door Atau pintu kaca ya Nah kalo kita mandi kan airnya kan Nempel-nempel nih di kaca Setiap abis mandi itu kita selalu Bersihin kaca kayak begini guys Di squeegee 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 Cap Cap untuk shower Alright let's get out of here Oke Sekarang Berjongkok kita ya Nah ini Baru ini yang namanya toilet guys Jadi orang Amerika itu Tidak menyebut kamar mandi Dengan sebutan toilet Toilet itu adalah Ini WC nya ini loh Namanya toilet Tapi kalo Kamar mandinya Itu di Amerika Tidak disebut toilet Tapi restroom Atau bathroom Nah toilet Terdiri dari Ini namanya toilet bowl Keseluruhan ini Toilet bowl Bowl as in kayak mangkok gitu ya Bowl Toilet bowl Kemudian ini namanya Toilet lid Lid Tutup ya Kemudian ini namanya Toilet seat Toilet seat Ininya Kemudian ada Toilet handle Disini yang untuk flush Yang untuk nge-flush Ini namanya toilet handle Atau flusher Juga bisa Duduk aja Ah capek Jongkok Nah di rumah aku Aku gak punya bidet guys Bidet itu semprotan yang Banyak dimiliki oleh Toilet-toilet di Asia ya Kalo di Amerika Itu Jarang sekali Orang punya bidet guys Dan rumah aku Termasuk toilet Yang gak punya bidet Jadi Betul Kita ceboknya Pakai tisu aja Kita gak pakai Semprotan Flush Flush Anda Nah Karena kita gak punya bidet Maka kita pakai Indang Ini adalah Apa judulnya Flushable Moist Cleansing Cloth Ini Kayak tisu basah gitu Untuk Cebok Ya Karena kita gak punya bidet Jadi Ceboknya Pakai tisu basah Tapi ini Tisu basah Yang memang khusus Untuk cebok Dan ini Flushable Flushable artinya Setelah pakai Bisa dibuang Kedalam toilet Dan Di flush Sekalian Sama Tokei-tokenya ya Nah mungkin ada Kaum-kaum yang suka Menghakimi ya Ih Gece banget Gak pakai air Kalo cebok Nah aku Gampang banget guys Kalo mau cebok Pake air Abis dari toilet Langsung masuk Kedalam Bathtub Kan aku punya gayung Aku gak melihat Adanya Kebutuhan Untuk Pasang bidet Gitu loh Kenapa harus Dipertanyakan Ceboknya Pake apa Oke moving on Di sebelah toilet Aku ada Toilet brush Untuk bersihin Toilet bowl Ya Toilet brush Oke Kemudian Aku ada Plunger Plunger Ini kalo toiletnya Buntu Kenapa aku taruh Di depan muka Ini kalo toiletnya Buntu Bisa pake ini Supaya membantu Menyalurkan yang Tersumbat Ini namanya Plunger Plunger Di sebelah sini Aku ada Toilet paper Toilet paper Fakta menarik Tentang toilet paper Di Amerika Di Amerika Setelah cebok Pake toilet paper Toilet papernya ini Harus Di flush Kedalam toilet Guys Ini Sangat berbeda Dengan peraturan Di banyak negara Di Asia Yang di toilet Umum itu Selalu ada tulisan Dilarang Membuang Tisu Kedalam Toilet Di Amerika Sebaliknya Toilet paper Toilet paper Harus Di flush Kedalam toilet Kenapa Kok toilet papernya Harus di flush Karena kan setelah cebok Kan ada bekasnya tuh Ya kan Jadi Kalo dibuang Ketempat sampah Itu malah Lebih Gak hygienic Gitu loh guys Lebih kotor Ya kan Jadi Supaya lebih Hygienic Ya Dibuang sekalian Di flush Sekalian Sama toiletnya Sama toiletnya Sama apapun Yang berada Di dalam toilet itu Gitu Di flush Sekalian Nah mungkin Banyak yang nanya Loh gak takut Menyumbat gitu Gak takut Buntu toiletnya Gitu Enggak Karena Toilet paper At least Yang di Amerika ya Aku gak tau Kalo toilet paper Yang di Indonesia Aku rasa sama Tapi I'm not sure Toilet paper ini Flushable Flushable itu Artinya dia itu Terbuat dari Bahan yang mudah hancur Jadi dia Gak akan menyumbat Dia akan hancur Ketika di flush Gitu guys Jadi kalo kalian Ke toilet umum Di Amerika Kalian tidak akan Melihat Tempat sampah Di sebelah toilet Gak akan Adanya itu Tempat sampah Untuk pembalut Wanita ya Tapi kalo tempat sampah Untuk Toilet paper itu Gak ada guys Karena memang harus Di flush Jadi gak ada Tempat sampahnya Nah yang boleh Di flush ke dalam Toilet Hanyalah toilet paper Sama ini tadi Wet wipes Yang memang Flushable ya Gak boleh tuh Flush Pembalut Atau Handuk Siapa juga Nge-flush Handuk Bahkan baby wipe Yang biasa Baby wipe Itu gak Flushable guys Kalo ini kan Memang khusus Untuk cebok Jadi dia memang Dibuat Supaya Flushable gitu Tapi kalo Tisu basah Untuk bayi Itu dia gak Flushable Jadi dia gak Boleh Dibuang ke dalam Toilet gitu Enak juga Nongkrong Di lantai Di depan Toilet Gini ya Demi Konten Nah aku Jelasin sedikit Tentang Sistem Pertoyletan Di Amerika Jadi di rumah Aku ini Kita gak pake Sistem Septic tank Guys Kita gak pake Septic tank Jadi Yang kita Flush Dari Toilet Itu langsung Masuk ke dalam Swage Swage itu Selokan Masuk ke dalam Swage Dan langsung Dialirkan Menuju Water treatment Atau tempat Pengolahan air Di water treatment Itu Airnya diolah Ya kan Dibersihkan Untuk Dijadikan Irigasi Apakah di Amerika Masih ada Yang pake septic tank Ya masih ada Umumnya Rumah-rumah Di area Yang rural Atau di area-area Yang terpencil Yang jauh Dari water treatment Itu biasanya Mereka masih Pake septic tank Dan meskipun Pake septic tank Itu Tetep Toilet paper Harus Di flush Kedalam toilet Guys Ya Jadi Disini gak ada tuh Larangan Dilarang Membuang tisu Kedalam toilet Itu gak ada Oke Sekarang Masuk ke area Sink Ini Namanya Sink Sink Ya Washtafel Ini bahasa inggrisnya Sink Kemudian ini Pancuran ini Namanya Faucet 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 Kemudian ini Ada hot and cold Water handles Hot and cold Water handles Jadi ini handle Untuk air panas Dan ini handle Untuk air dingin Kemudian disini Aku ada Soap dispenser Soap dispenser Kemudian disini Ada washcloth Washcloth Atau handuk kecil Washcloth Kemudian disini Ini sinknya Ricky Jadi ini adalah Alat-alatnya Ricky Disini ada Electric razor Alat cukur Electric Electric razor Kemudian ini Ini adalah Alat cukur Hidung Jadi si Ricky Itu suka Nyukur Rambut hidungnya Pake alat ini So this is Nose hair Trimmer Nose hair Trimmer Jadi Trimmer Untuk Bulu hidung Nah Kemudian Ini ada Toothpaste Toothpaste Pasta gigi Kemudian disini Ada Electric toothbrush Electric toothbrush Penggunaan electric toothbrush Ini sangat umum Di Amerika guys Aku dan suami Udah lama Gak pake Sikat gigi yang biasa Kita Udah lama Pake electric toothbrush Kita pake ini Karena Direkomend Sama dokter gigi kita Jadi disuruh Sama dokter gigi kita Untuk pake electric toothbrush Dan We like it Jadi electric toothbrush Ini bisa dilepas Gini guys Nah Dilepas Kepalanya ini Brushnya Ini bisa Diganti Karena kan Beberapa Berapa bulan Gitu kan Dia udah Rusakan Ininya Bulunya Ini Dan ini Bergetar Gitu guys Cara kerjanya Dia Bisa denger gak Seluruh tubuh Bergetar Kemudian disini Aku ada Mouthwash Kemudian disini Aku ada Facial Cleanser Facial Cleanser Ini sabun Pencuci muka Yang aku pake Aku pake CeraVe Kemudian disini Ada Facial Tissue Facial Tissue Orang Amerika Menyebut Facial Tissue Dengan Sebutan Kleenex Kleenex Itu sebenarnya Merek Karena Mereknya Sudah sangat Terkenal Maka Semua Tissue Disebutnya Kleenex Meskipun Mereknya Bukan Kleenex Begitu Juga Dengan Cotton Swabs Cotton Swabs Atau Kalau Orang Indonesia Cotton Butt Nyebutnya Cotton Butt Cotton Butt Itu Kalau gak Salah British English Mereka Menyebutnya Cotton Butt Butt Tapi Kalau di Amerika Ini disebutnya Cotton Swabs Atau Q-Tips 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 Itu Merek Guys Tapi Orang Amerika Jarang banget Bilang Cotton Swap Mereka Nyebutnya Q-Tip Get me The Q-Tip Jadi Meskipun Cotton Swap Bukan Merek Q-Tip Mereka Tetap Nyebutnya Q-Tip Oke What Else Oh iya Satu lagi Aku punya Dental Floss Dental Floss Ini adalah Salah satu Kebiasaan Orang Amerika Yang Waktu aku Pertama kali Pindah ke Amerika Itu aku Sangat tidak Terbiasa Dengan Dental Floss Di Indonesia Kayaknya Orang-orang Gak terlalu Floss Kalau disini Sangat umum Hampir semua orang Floss Their teeth Gitu Jadi tiap hari Guys Tiap hari Aku bersihin Gigi Pake Dental Floss Ya Seperti itu Orang Amerika Itu sangat Concern Dengan Kesehatan Gigi Mereka Guys Dari Pake Pemutih Gigi Disini Banyak Sekali Produk Pemutih Gigi Nah Aku Sering Dapet Pertanyaan Kapuri Giginya Kok bisa Putih Gimana Sih Gitu Ya Aku Tuh Nggak Merasa Gigiku Putih Nah Produk Pemutih Gigi Yang Nah Aku kan Sempat Pasang Ini Behal Yang Transparan Itu Sekarang Udah Nggak Udah Selesai Tapi Kalau Malem Aku Masih Pake Retainer Setiap Malem Nah Dari Perusahaan Retainer Aku Itu Aku Dapet Pemutih Gigi Jadi Pemutih Giginya Itu Elektrik Gini Loh Ini Ditanepin Gitu Ntar Mana HP Ku Ya Jadi Aku Ada Kayak Semacam Apa Ya Cairanya Gitu Loh guys Kayak Begitu Dikeluarin Dia Bentuknya Kayak Gel Gitu Ini Diolesin Di gigi Kayak Gini Diolesin Nah Kalau Udah Ini Pasang Gini Hmm 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 Dan Ini Dia Hasilnya Wow Oke Semoga Video kali ini Bermanfaat Seperti Biasa Jangan Lupa Di Share Videonya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye